Entah setan apa yang merasuki pikiran seorang tuanku atau ungku berinisial JF di Padang Pariaman ini, sehingga tega menggagahi gadis yang masih belia yang merupakan salah satu pasiennya. Pria berinisial JF ini merupakan seorang pemuka agama yang disebut tuanku yang berumur 45 tahun. Diketahui membuka praktek pengobatan alternatif di rumbahnya yang berlokasi di kawasan Getaping, Padang Pariaman. Kasat Reskrim Polres Pariaman AKPM Arfi mengungkapkan, tersangka JF ditangkap di rumahnya pada selasa kemarin setelah menerima laporan dari pihak keluarga korban. Pada saat ditangkap, pelaku tidak berkutik dan mengakui semua perbuatan bejatnya, yang telah beberapa kali melakukan pencabulan kepada korban di rumah tersangka. Bahkan tersangka juga melampiaskan nafsu bejatnya dengan menyutupui gadis malang tersebut di salah satu hotel di kota Pariaman dengan terlebih dahulu mengancam korban menggunakan parang. Arfi mengatakan unit PPA Satreskrim Polres Pariaman telah mengumpulkan keterangan korban dan saksi-saksi serta hasil visum juga sudah didapatkan dan akan terus dikembangkan. Atas tindakannya tersangka diancam dengan pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman kurungan paling lama 15 tahun penjara. Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mako Polres Pariaman kuna proses hukum lebih lanjut. Berawal kemarin orang tua korban datang bersama korban ke Polres Pariaman membuat laporan visi bahwa anaknya telah dicabuli oleh seseorang bertempat di salah satu hotel di kota Pariaman. Orang tersebut dikatakan bahwa sebagai pengobatan alternatif dari ibunya yang sedang sakit. Kemudian kami melakukan periksaan terhadap korban, saksi-saksi semuanya, ada sekitar tiga orang saksi. Kemudian pada sore hari kami melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku ini. Kemudian pada sore hari ditetap di rumahnya pada saat serang di rumah di daerah Tamping, Kabupaten Padang Pariaman. Dari Padang Pariaman, Tim Liputan Padang TV.